Belakangan ini publik seolah dipertontonkan dengan fakta mencengangkan terkait perceraian sejumlah artis dan publik figur di media masa. Dari Mbak Nur dari Warta Kota, bahwa terkait dengan angka perceraian di pengadilan agama Jakarta Barat, setiap tahun cenderung ada kenaikan. Untuk tahun 2021 perkara yang masuk 3.475, untuk tahun 2022 3.790, tahun 2023 sampai dengan hari Rebu tanggal 5 Juli terdaftar 2.025 perkara. Oke, itu perkaranya hanya cerai saja atau mungkin ada jenis-jenis perceraian yang beda-beda gitu di dalam satu jumlah tersebut? Oh, terkait dengan perceraian itu ada dua jenis perkara perceraian yaitu perkara cerai gugat itu diajukan oleh pihak istri. Untuk perkara cerai talak diajukan oleh pihak suami. Oke, itu mungkin di jumlahnya itu lebih banyak perkara apa? Apakah yang lebih banyak yang mengajukannya istri atau dari suami? Untuk perkara yang lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Itu rata-rata kasusnya itu apa sih Pak? Kenapa mereka pada akhirnya memutuskan untuk bercerai? Rata-rata yang menjadi alasan adalah perkara ekonomi, Pak. Sisanya itu mungkin bisa dipresentasikan apakah? Sisanya mungkin disebabkan oleh pandanya pihak tiga atau yang lebih banyak kan per ekonomi. Untuk sejauh ini kalau misalkan di pengadilan Jakarta Barat sendiri apakah lebih banyak masyarakat umum yang mengajukan atau ada dari kalangan artis sejumlah artis gitu Pak? Kalau di pengadilan agama Jakarta Barat lebih banyak masyarakat umum mungkin di Narang Rusli dan Virgon. Berarti baru satu ya Pak dalam tiga tahun belakangan ini? Kalau dalam tahun ini baru ada satu. Kalau tahun yang lalu mungkin pernah dengar yang perkara hak suanak. Hak suanak. Kalau margum Panissa Angel. Itu juga berarti masuknya ke PA Jakarta Barat ya Pak ya? Iya. Oke. Pak berarti kalau misalkan bisa dikasih tau Pak mungkin kalau misalkan di PA Jakarta Barat itu sendiri sebelum melakukan masyarakat lain apakah ada semacam mediasi Pak? Atau semuanya langsung dikabulkan, dikasih akta cerai? Mediasi itu dilakukan perkara setelah terdaftar dan para pihak hadir dalam sidang baru bisa dilakukan mediasi. Artinya jumlah-jumlah yang tadi pun itu belum, maksudnya pendaftaran itu sudah pasti dikabulkan atau memang ada yang ditangguhkan atau bagaimana Pak? Kalau pendaftaran masuk ranahnya sidang itu ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ada yang dicambut. Dan rata-rata yang di jumlah tersebut itu yang dikabulkan Pak? Jumlah yang tadi Bapak sebutkan? Kurang lebih punya yang dikabulkan Pak. Dikabulkan, oke. Rata-rata alasan ekonomi ya Pak ya? Iya, yang lebih dominan ekonomi. Oke siap, terima kasih Pak.